Dari Jawa Timur, belasan ribu pelanggar lalu lintas terjaring operasi patuh yang digelar Polres Sidoarjo pada akhir April sampai awal Mei lalu. Penilangan dalam jumlah besar ini tidak diantisipasi dengan layanan pengambilan barang bukti setelah sidang. Ribuan pelanggar lalu lintas memenuhi kantor Kejaksaan Negeri, Kejari Sidoarjo, sejak Jumat pagi. Ribuan orang ini sudah mengantri sejak pagi. Total ada 8.500 tilang diputus pengadilan Negeri Sidoarjo pada Jumat pagi. Namun banyak dari mereka yang kecewa. Tidak semua pelanggar lalu lintas ini bisa mengambil surat izin mengemudi SIM atau surat tanda nomor kendaraan atau STNK mereka yang disita. Pihak Kejari Sidoarjo hanya mampu melayani 1.500 berkas saja. Sisanya, mereka diminta kembali pada minggu depan. Staff Kejari membagikan nomor antrian pada warga. Kebijakan ini mendapat protes warga meski mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya gimana lagi, tidak bisa lagi ya harus saya bolos lagi. Ya bolos lagi kerjanya gimana ini biaya lagi saya. Sekarang sudah bolos, biaya ke sini berapa. Hari ini saya tidak kerja, tidak dapat gajian. Terus nanti rebuk kembali lagi ke sini. Terus ini tadi dikasih nomor antrian suruh kembali hari Rabu. Ya kerja kita kan izin terus mas. Terus kalau izin kan dipotong juga. Nah kita biaya lagi. Saya kan minta harusnya sesama-sama enak gitu loh. Misalnya hari sekarang, ya sekarang saya kan luar kotaan kan. Siapa ini kan. Nah kan gitu lah. Katanya suruh kembali hari Selasa cuman gitu dong. Enggak, cuman gitu dong. Warga yang datang menyesalkan aparat penegak hukum yang mudah melakukan tilang, tapi tidak disertai pelayanan yang baik. Kepala Seksi Pidana Umum, Kasipidum Kejari Sidoarjo, Iwayan Sumertayasa mengakui. Kewalahan dengan membeludaknya warga. Selain karena banyaknya berkas tilang yang difondis dalam satu hari ini, pelayanan yang tidak memadai ini disebabkan juga karena belum efektifnya e-tilang. Sebenarnya kalau e-tilang diterapkan betul-betul semuanya, jadi itu pada saat pelanggar di tilang, itu dia langsung diberikan kode BRIPA untuk dia bayar ke bank terdekat. Setelah mendapat bukti store, dia harusnya langsung bisa menukarkan bukti store itu dengan barang bukti tadi yang diambil itu, baik SDNK maupun SIM. Sehingga masyarakat pelanggar itu tidak perlu lagi datang ke kejaksaan. Dia berencana akan membuka jam layanan lebih panjang pada minggu depan, khusus untuk melayani pengambilan tilang. Hanya 1.500 berkas yang bisa dilayani dalam satu hari. Bifta Farid, Sidoarjo. Terima kasih telah menonton!